Dalam bab sebelumnya, saya telah menyampaikan kepada Anda tentang jalan ke Emmaus, di mana Yesus menjelaskan isi firman Tuhan, mulai dari Musa dan semua nabi, segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Apakah Anda siap untuk menyingkapkan Yesus dalam perjanjian lama yang akan membuat hati Anda berkobar-kobar dalam diri Anda? Mari kita mulai sekarang juga. Tabut perjanjian begitu penting bagi Tuhan, sehingga ia memberikan petunjuk-petunjuk khusus kepada bangsa Israel tentang bagaimana tabut itu harus dibuat, meskipun kita hanya dapat melihat sekilas bagian luarnya, setiap rincian tabut itu mengizinkan kita untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Yesus, karena tidak ada rincian yang tidak penting dalam Alkitab. Sejak awal, saya ingin Anda mengetahui bahwa tabut perjanjian itu menunjuk kepada pribadi dan karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia adalah pusat hati Tuhan. Dan sementara Anda terus membaca, saya tahu bahwa Anda akan semakin dan semakin jatuh cinta lagi kepadanya. Sekarang, perhatikanlah ilustrasi yang saya berikan sebelumnya. Kita akan memeriksa lebih teliti beberapa komponen dari tabut perjanjian itu. Bagian kotak tabut perjanjian itu terbuat dari kayu penaga dan dilapisi emas. Kayu dalam Alkitab berbicara tentang kemanusiaan. Kayu penaga di Israel dikenal sebagai kayu yang kuat dan tahan lama. Jadi, ini berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Yesus datang dalam rupa yang mirip manusia yang penuh dosa, tetapi tidak ada dosa dalam dirinya. Emas dalam Alkitab berbicara tentang keilahian dan ketuhanan. Jadi, kayu yang dilapisi emas berbicara tentang pribadi Yesus. Ia sepenuhnya manusia. Dan pada saat yang sama, ia sepenuhnya Tuhan.